Petrus berdeham dan berkata, Loveli City adalah prioritas utama proyek keluarga Eropah dan telah terdaftar sebagai proyek dukungan utama oleh pemerintah kota. Siapapun yang ingin partisipasi dalam proyek ini harus punya kemampuan tertentu. Aku sudah cek dokumen penawaran yang kalian kumpulkan, kira-kira sudah paham tentang kemampuan kalian. Nama yang aku baca di bawah ini harap sadar diri, pertumbuhan ekonomi kalian saat ini tidak memenuhi syarat untuk partisipasi dalam proyek ini. Sambil mengatakan demikian, Petrus mengeluarkan daftar nama dan membacakannya. Total sebanyak 20 peserta yang mengikuti penawaran, dalam waktu yang singkat telah mengeliminasi 12 orang. Mereka yang tereliminasi itu terlihat lesu, mereka masih bertahan merasa sangat gembira. Hal ini berarti mereka memiliki kualifikasi untuk kerjasama dengan keluarga Eropah. Hal yang membuat orang bingung adalah Tokia belum tereliminasi. Mana mungkin pabrik baja yang kecil ini memenuhi syarat untuk kerjasama dengan keluarga Eropah? Di dalamnya pasti ada sesuatu. Greg terus tersenyum sinis. Dia mengetahui dengan jelas alasan mengapa Tokia tidak tereliminasi. Keluarga Eropah pasti ingin menghina Tokia di depan semua orang. Petrus melanjutkan, delapan yang tersisa, kecuali satu orang, semuanya mampu kerjasama dengan keluarga Eropah. Tokia gemetaran. Kecuali salah satu dari mereka, orang ini pasti dirinya. Keluarga Eropah benar-benar ingin mencari masalah dengan dirinya. Dia mendongak dan melihat Greg sedang menatap dirinya sambil tersenyum sinis. Dia semakin khawatir. Petrus berkata, Aku sudah kasih nilai pada proposal penawaran kalian, kemudian aku akan alokasikan rasio proyek sesuai dengan nilai tersebut. Selanjutnya, aku akan umumkan nilainya. Peringkat kedelapan, Keluarga Wang Yokeven, nilai proposal penawarannya adalah 68. Peringkat ketujuh, Seri Keluarga Asmet, nilai proposal penawarannya adalah 72. Dalam waktu yang singkat, Petrus telah mengumumkan nilai dari urutan kedua hingga urutan kedelapan. Nilai tertinggi adalah 89 dan nilai terendah adalah 68. Pada saat ini, hanya sisa nilai peringkat pertama yang belum diumumkan. Di tempat kejadian, hanya sisa dua nama yang belum disebutkan. Greg dan Tokia. Di dalam hati semua orang, Greg memang layak menduduki posisi tertinggi. Dan Tokia akan melewatkan proyek ini. Semua orang menatap Greg dengan pandangan kagum. Greg merasa sangat gembira. Dia tidak pernah terpikir dia akan memenangkan posisi pertama. Keluarga Napolo akan naik daun. Kemudian melihat Tokia, dia sedang menundukkan kepala dengan diam dan mengepalkan kedua tangan kecilnya. Telapak tangan dipenuhi dengan keringat. Tangan reka yang besar tiba-tiba menggenggam kepalan tangan Tokia yang kecil. Percaya aku, pasti ada keajaiban. Tokia menatapnya dengan wajah bimbang. Peringkat pertama, terdengar suara Petrus yang menyentuh hati banyak orang. Geven, Tokia, nilai proposal penawaran, seratus. Orang ini adalah Tokia. Nilai proposal penawarannya nilai sempurna. Semua hadirin menjadi heboh. Pemenangnya adalah Tokia. Greg tidak mendapatkan peringkat sama sekali. Hasil ini diluar dugaan semua orang. Mereka semua merasa sangat terkejut. Greg tertegun di tempat. Mana mungkin. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mana mungkin Tokia bisa mengalahkanku? Kemudian, melihat Tokia, matanya membelalak dan sudut matanya bersinar terang. Aku. Ternyata aku dapat nilai seratus. Peringkat pertama yang tidak diragukan orang. Lebih tinggi sebelas poin dari peringkat kedua. Apakah ini benar atau hanya ilusi? Dia menangis. Semua upaya dan semua usaha sebelumnya tidak sia-sia. Petrus melanjutkan, selain itu, aku sini ada satu proposal penawaran yang tidak terpilih. Proposal penawaran ini sangat menarik. Di dalam penuh dengan hinaan terhadap keluarga Eropahku. Pemilik dari proposal penawaran ini sangat sombong. Ada waktu aku benar-benar ingin ketemu pria arogan ini. Sambil mengatakan demikian, dia memelototi Greg, kemudian berbalik dan pergi. Seketika itu, Greg merasa seperti jatuh ke dalam buah es. Mengapa Petrus menatapku? Mungkinkah? Sialan? Apakah dia menganggap proposal penawaran itu punyaku? Pengakuan ini membuatnya sangat ketakutan. Setelah Petrus pergi, semua orang segera mengepung Tokia dan mengujinya. Proposal penawaran Tokia mendapatkan nilai sempurna. Dia pasti menempati posisi terpenting di dalam proyek ini. Dengan kata lain, Tokia akan menjadi pemimpin mereka pada masa depan. Tentu saja sekarang mereka harus memujinya. Dulunya keberadaan bos-bos besar ini merupakan orang yang dikagumi oleh Tokia, tetapi sekarang dia justru dipuji oleh mereka. Tokia merasa terkejut. Dia menangis kegirangan, akhirnya dia bisa mencapai tingkat yang tinggi dan bisa sejajar dengan tokoh-tokoh idola ini. Bahkan lebih tinggi dari mereka. Reka menggandeng tangan Tokia, berjalan keluar dari pengepungan kerumunan dan langsung berjalan menuju ke depan Greg dan Lily. Reka tersenyum simpul, Lily, kali ini untung ada kamu. Nanti pulang jangan lupa ambil hadiahnya. Setelah mengatakan demikian, Reka dan Tokia berbalik kemudian pergi. Lily tampak bingung, hadiah. Apa maksudmu? Plak. Greg tiba-tiba menamparkan wajah Lily. Lily menutupi wajahnya, Greg, kamu berani pukul aku. Greg, brengsek, dasar pengkhianat, aku pengen bunuh kamu. Lily, sialan, kamulah pengkhianat. Greg tersenyum muram dan mengerikan, sudah mau mati masih keras kepala. Sialan, kamu pasti kumpul proposal penawaran hinaan itu sebagai proposal penawaran keluarga Napolo kami. Keluarga Napoloku dicelakai kamu. Tunggu saja, jika aku mati, aku juga akan bunuh keluargamu dulu. Lily tiba-tiba menyadari apa yang mereka katakan pada dirinya sebelum pergi. Bajingan itu jelas sedang memfitnah dirinya. Tetapi, ketika mengumpulkan penawaran, dirinya telah menyatakan dengan jelas bahwa penawaran itu punya Tokia. Mana mungkin keluarga Eropah bisa salah. Bagaimanapun, sekarang Greg pasti telah salah paham terhadap dirinya. Jika dia membalas dendam, ups, kakek dan ayah pasti bahaya. Wajahnya langsung memucat. Setelah Greg meninggalkan gedung keluarga Eropah, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan memanggil seseorang. Tiger, pergi tangkap Krusno dan Natsu. Sialan, berani jebak aku, aku ingin kalian mati. Di rumah Tokia, Krusno dan Natsu tiba-tiba berkunjung. Bensu dan Afril duduk di atas sofa dengan gelisah. Mereka baru saja diberitahu bahwa Tokia telah menyinggung keluarga Eropah. Pada saat ini, hanya Greg yang bisa melindungi Tokia. Krusno mengatakan untuk menyuruh Tokia dan Greg pergi buat surat nikah hari ini. Jika tidak, seluruh keluarga Mas Hitam mungkin akan runtuh. Namun, sekarang Tokia dan Reka begitu baik, mana mungkin Bensu dan Afril tega memisahkan pasangan ini secara paksa. Mereka didorong ke jalan buntu. Tongkat Krusno telah mengentak lantai hingga berbunyi-bunyi. Sekarang sudah jam berapa, kalian masih ragu-ragu. Cepat pergi, nanti keluarga Eropah tangkap kalian berdua pergi sudah terlambat. Mumpung sekarang masih sempat untuk cegah, cepat ambil buku identitas dan pergi daftar dengan Greg. Natsu juga berkata, Greg sudah janji kita, jika Tokia nikah dengan dia, dia akan kasih keluarga Mas Hitam jadi keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Napolo. Hal ini berarti keluarga Mas Hitam kita punya kesempatan untuk jadi keluarga kelas 2 di kota Geffen. Terus kamu lihat Reka, apa yang bisa dia berikan untuk keluarga Mas Hitam kita. Dia bahkan masih andalkan Tokia. Pada akhirnya, Bensu menggertakkan gigi dan berkata, kalian tidak perlu bilang lagi, kami akan hormati pilihan Tokia palingan, kami satu keluarga pergi dari kota Geffen selamanya. Natsu mendengus dingin dan berkata, kekuatan keluarga Eropah ada di seluruh penjuru dunia. Kalian bisa kabur kemana. Krusno sudah tidak sabar dan berkata, Natsu tidak perlu basa-basi dengan mereka lagi. Aku adalah ayahnya, aku yang ambil keputusan akhir. Sekarang kamu pergi cari buku identitas dan berikan kepada Greg, biar dia pergi daftar. Natsu menurutinya dan bergegas pergi mencari buku pendaftaran untuk menikah. Afril sangat cemas, dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Natsu mendorong Afril, awas, kalian mau mati tapi aku tidak mau. Dorongan ini sangat kuat sehingga Afril langsung jatuh ke lantai dan tidak bisa berdiri. Afril menangis dan berteriak, Bensu, jangan melamun lagi, segera hentikan. Bensu buru-buru pergi menghentikannya. Tanpa diduga, Natsu langsung berantem di tempat. Krusno juga marah, tongkat penyangga terus menempel di tubuh Bensu. Situasi di tempat sangat kacau. Pada saat ini, pintu diketuk dengan keras. Terdengar sebuah suara yang tegas, buka pintu, cepat buka pintu. Bensu dan Afril tiba-tiba menjadi kaku. Mati, keluarga Eropah datang begitu cepat. Krusno marah dengan suara yang rendah, Natsu cepat telepon Greg, minta dia lindungi kita berdua. Brak, sebelum dia selesai berbicara, pintu ditendang terbuka dengan kuat. Dua prik kokoh dan berotot berjalan masuk. Natsu segera mengklarifikasi hubungannya dengan Bensu dan istrinya. Mereka berdua adalah orang tua Tokiya, tidak ada hubungan dengan kami. Jika kamu mau tangkap, tangkap mereka berdua saja. Pria berotot itu tertegun sejenak Tokiya. Siapa itu? Pada saat ini, ponsel Natsu tiba-tiba berdering. Panggilan masuk dari Lily. Natsu segera mengangkat. Lily, kamu cepat telepon Greg, buktikan kita tidak salah. Lily berteriak dengan sedih. Ayah, kabur, Greg mau tangkap kalian berdua. Apa? Krusno dan Natsu tercengang. Pria berotot itu menatap Natsu dengan senyuman sinis. Natsu, Krusno, haha, kalian berdua sangat hebat, berani jebat Tuan Muda Napolo. Silakan ikut kami sekarang. Natsu merasa bingung, salah paham, pasti salah paham, Tuan Muda Napolo adalah menantuku. Plak, sebelum dia selesai berbicara, pria berotot itu langsung memukulnya dan Krusno hingga pingsan, kemudian membawa mereka pergi dengan memikul di atas punggung. Bensu dan Afril yang tersisa itu saling menatap dengan kaget. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, Reka dan Tokia kembali. Bensu menyambut mereka dengan panik. Reka, ada sesuatu terjadi. Kakek dan pamanmu dibawa oleh Greg. Kamu, cepat cari solusi untuk tolong mereka. Tanpa sadar, Bensu dan istrinya telah menganggap Reka sebagai tulang punggung keluarga mereka. Setiap kali bertemu masalah, dia secara tidak sadar langsung meminta Reka untuk mengambil alih. Reka dan Tokia memikirkan sejenak, kemudian mereka juga mengerti. Reka berkata, Ayah, Ibu, kakek dan paman itu perlakukan kalian seperti itu, apakah kalian benar-benar mau tolong mereka? Bensu terus menghelakan nafas, meskipun mereka ada salah pada kita, tapi bagaimanapun juga mereka adalah ayah dan kakakku. Kita tidak boleh kejam dan sadis seperti mereka. Bagaimana menurut kamu, Reka? Reka menatap Afril lagi, Ibu, aku dengar pendapatmu. Afril berkata, Reka, kamu bisa ceritakan pada kami dulu, apa yang terjadi. Sebelumnya Pak Tua itu bilang kalian menyinggung keluarga Eropah, keluarga Eropah mau cari masalah kalian. Mengapa sekarang Greg bawa mereka pergi? Reka duduk dan menceritakan dengan mereka. Sebenarnya, sejak awal Lily masuk ke pabrik baja adalah sebuah jebakan. Kakek, paman, Greg kerja sama buat jebakan ini. Lily curi dan ganti proposal penawaran Tokia. Proposal penawaran yang dia kumpulkan itu isinya semua hinaan terhadap keluarga Eropah. Jika keluarga Eropah lihat proposal penawaran ini pasti akan marah. Hanya saja mereka tidak ngangka aku sudah punya persiapan aku diam-diam rekam video Lily yang sedang ubah isi itu, lalu kirim ke keluarga Eropah. Kamu juga tahu keluarga Eropah sangat utamakan sikap jujur. Ketika mereka tahu keluarga Napolo main curang, apakah keluarga Eropah akan kerja sama dengan mereka lagi? Sayang sekali Greg tidak tahu aku yang lapor dan ekspos dia. Dia kira kakek dan paman yang hianatinya, jadi dia lampiaskan amarah ini pada mereka berdua. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.